Di seandainya berantem-berantem sekalipun Dengan kebersamaan kayak gini Cepet sembuhnya Tapi kalau kita selalu terpisah Walaupun gak berantem Tetap sakitnya Dua hari ini Dua hari ini adalah uji coba penyesuaian Al dan kakaknya untuk kita antar bareng-bareng Karena pada saat awal masuk Itu masih harus sendiri-sendiri Ya memang karena perbedaan jam masuk ya Si kecil masuknya jam 8 Lalu kakaknya masuknya lebih awal Jam setengah 8 Nah masalahnya misalnya berangkat barengan Si kecil harus nunggu Nunggunya itu bisa hampir 1 jam Kita khawatir dia bete Nanti kalau nunggu di mobil Asik Dia asik aja main game Sebelum masuk Lihat tuh Dua jahat aku Itu gak ada button disini Lihat tuh Buttonnya mana Buttonnya mana Gak ada button Ya ampun Nanti Jauh 7.45 Kita masuk Setelah itu Saya ke rumah ibu Dan setiap momen Bisa dipakai untuk kerja Ini kerja Salah satu impian saya adalah Anda bisa segera sukses Anda bisa segera pulang Anda punya kegiatan bareng Anak-anak tercinta Ini seandainya berantem-berantem Sekalipun Dengan kebersamaan kayak gini Cepat sembuhnya Tapi kalau kita selalu terpisah Walaupun gak berantem Tetap sakitnya Jadi alasan kita Untuk jalankan usaha ini Ya untuk mereka Memberi kehidupan terbaik Memang pertama kali adalah Uang Tetapi Uang Yang menghilangkan Sisi kehidupan yang lain Seperti Kebersamaan Itu justru menghancurkan Anda bisa bayangkan Jika anak-anak tumbuh Dengan kasih sayang Kebersamaan seperti ini Apalagi ditambah dengan Memberikan kehidupan terbaik Itu yang saya syukuri Dari usaha ini Dan mungkin Kalau saya bukan perantau Ya biasa aja lah Ngeliatin pemandangan Orang tua Ngantrin anak-anaknya sekolah Tapi ingat Saya perantau Dan banyak di antara anda Perantau kan Hal seperti ini Tak ternilai Suatu hari nanti Anak kita akan Melihat lagi Foto Atau video Waktu dia masih kecil Di antri Sama orang tuanya Dan itu akan menjadi Kenangan yang luar biasa Tetapa komplitnya hidup ini ya Kita punya penghasilan Yang tidak sedikit Kita punya kebersamaan Kita bisa Punya waktu Nganterin anak-anak sekolah Itu sesuatu yang indah loh Buat saya Itu indah Saya tahu ada beberapa Orang tua yang Menggerutu gitu ya Tapi Buat saya Hey Berapa lama lagi Kamu punya kesempatan Untung anda Dan anak sekolah Dan waktu itu Nggak bisa diputar balik Jadi buat saya Saya mensyukurinya Dan setelah ini Saya bisa Merawat ibu Coba anda bayangin Anda punya Kebersamaan Anda punya Kemakmuran Untuk anak ada Untuk orang tua Anda pun juga Waktunya juga ada Dan ini bekerja Bagi orang lain Kayak gini Bukan bekerja kan Kayak gini Itu kan alay Gitu kan Tapi Bagi tim winners Kayak gini Itu kerja Mungkin Ada di antara anda Atau undangan anda Yang sangat terinspirasi Sangat termotivasi Dengan pemandangan Sederhana ini Bagi orang biasa Tapi bagi para TKW TKI Wow Ini luar biasa Semua yang saya Dapetin ini Semua yang kami Rasakan ini Adalah berkat TNC Bisnis yang Saya dan anda Jelahkan bareng-bareng It's beautiful Bagi saya It's beautiful Al Delapan tahun Tidak pakai lama Tiba-tiba saja Nanti dia akan SMP Akan SMA Dek Kamu kalau Udah SMP Paling males Main game Paling kamu Kalau nungguin Sekolah gini Main sama temen Di sana Di sana Terus papa sendirian Kalau udah SMP Kayak gitu Biasanya Ya kan Oke Tiga menit lagi Sudah Jam Tujuh Empat Lima Al Akan masuk Sekolah Ini temen-temen Ini kenapa Alasan kita Jadi royal Jadi crown Ya Untuk punya kehidupan Seperti ini Dan ini Menyembuhkan Banyak luka Di hati Ini gak bisa digantikan Cuma sama Uang penjara kita Kita ada di jalan yang sama Maka kita akan tiba Di tempat yang sama Lewat bisnis ini We love you Sukses selalu Sudah di kamar ibu sekarang Kerukupan Jangan lupa